Bapak-Ibu daftar manual seperti saya, ini bisa diisi data-datanya, nama lengkap, email, username, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, nanti bisa diincahkan juga apabila Bapak-Ibu ingin berlanggaran sama newsletter atau email kita, nanti untuk semisal ada update fitur, update aplikasi, dan lain sebagainya, atau informasi terkait Assembler, nanti akan disampaikan lewat email Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu nanti ceklis ke subscribe to Assembler newsletter, terus nanti, oh iya, ini jangan lupa ya Bapak-Ibu, ini harus di ceklis kalau mau daftar, ini bisa daftar, kalau udah tanya Bapak-Ibu dirasa benar, terus bisa didaftar aja, nah kalau udah daftarkan Bapak-Ibu udah punya akun tuh, nanti Bapak-Ibu bisa masuk ke masuk ke ini, laman login, jadi dari yang, dari laman yang tadi bisa masuk ke bawah, saya sudah punya akun, nah, nanti bisa masukkan email atau username Bapak-Ibu, terus kata sandinya, saya masuk. Nah, apabila sudah masuk, nanti tampilannya seperti ini ya Bapak-Ibu, nah jadi ada sejenis asisten virtual gitu ya, jadi ada perkenalan dari Assembler. Baik, kita mulai aja, nah ini nanti ada pengenalan submenunya, ini bisa saya skip saja, nanti juga saya jelasin, jadi setengah aja Bapak-Ibu. Nah, di sini, ini adalah tampilan dashboard utama Assembler Edu, jadi untuk submenunya, ada tiga submenu utama, ada kelas topik dan kamu. Nah, ini kita akan bedah satu-satu Bapak-Ibu hari ini, nah jadi kalau untuk kelas, jadi mungkin tampilan Bapak-Ibu nanti berbeda ya, nggak kayak gini, ini kan saya udah join banyak kelas nih, nanti Bapak-Ibu apabila belum punya, tidak apa-apa, setelahnya nanti kita akan belajar secara membuat kelas. Oh iya, untuk perkenalan juga Bapak-Ibu, nanti di pojok kanan atas, nah ini ada kolom notifikasi. Nah, ini kan saya nggak ada notifikasi, jadi nggak ada, tapi apabila Bapak-Ibu nanti ada notifikasi, misalnya postingan kelasnya di-like, di-comment, nanti masuknya ke sini. Nah, terus ini informasi akun di paling kanan. Nah, ini isinya tingkatan akun Bapak-Ibu udah sampai mana, kalau saya kan ini premium ya, nanti mungkin apabila Bapak-Ibu berbeda, tidak apa-apa, setelahnya kan secara fitur, kita kan pakai yang di semua fitur bisa untuk hari ini, di pengenalan. Terus, kita ini aja ya Bapak-Ibu, kita fokuskan di fitur kelas dulu untuk sekarang. Nah, ini kan ada icon ini ya Bapak-Ibu, ada icon plus atau tambah di pojok kanan atas. Nah, ini bisa di-click. Nah, ini tuh ada pengaturan untuk kelas Bapak-Ibu. Nah, ini misal saya coba bikin kelas ya. Misal kelasnya, kelas segi grafi 12 IPS 1. Nah, deskripsinya bisa Bapak-Ibu. Terus, Bapak-Ibu juga bisa melakukan pengaturan ini ya, background-nya. Nah, misal saya pengen. Jadi langsung Bapak-Ibu bisa buat kelasnya. Nah, nanti Bapak-Ibu akan langsung diarahkan ke kelasnya. Jadi gini, kelas tadi kan udah ada deskripsi, ada judul, Bapak-Ibu bisa ini ya. Klik tampilan titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Suaranya kok ilang, Pak? Oh, iya. Masih suaranya kecil. Suaranya kecil? Suaranya kecil. Masih hilang atau suaranya? Suara Pak Nano besar. Suaranya kecil. Iya, suaranya. Bentar ya, Bapak-Ibu. Nah, itu udah besar. Sekarang masih kecil, masih kecil ya, Pak? Apa udah mendingan? Enggak, udah. Udah, udah. Oke, kita lanjut ya, Bapak-Ibu. Nanti kalau di tampilan utama, Bapak-Ibu klik titik tiga yang di pojok kanan atas. Nanti ada tiga opsi yang Bapak-Ibu bisa pilih. Nanti ada bagikan kode invitasi. Nah, ini tuh kode, semacam kode undangan lah ya, sebagai kode, apabila Bapak-Ibu pengen mengundang guru ataupun murid. Nah, ini bisa pakai kode invitasi ini. Terus bisa juga Bapak-Ibu menambah secara manual. Ini, menambah secara manual murid atau guru yang ingin Bapak tambahkan. Nanti kalian masukin aja username-nya. Misalnya, tadi saya username-nya Esuala Moli gitu ya. Nah, itu bisa langsung ditambahkan. Tinggal di klik tambahkan. Nah, ini seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini untuk sekarang, saya inginnya Bapak-Ibu bergabung dulu ya ke kelas ini. Nah, ini saya coba praktekan, bagikan kode invitasi. Nah, jadi kalau untuk membagikan kode ini, ada dua pilihan, Bapak-Ibu. Yang pertama ada bagikan kode, sama bagikan link atau tautan. Nah, jadi untuk kode nanti bedanya. Nanti kan harus meng-input, langsung di-input. Atau mungkin tadi kan di laman registrasi atau login, itu kan ada opsi untuk masuk melalui kode. Nah, itu bisa lewat sini. Nah, tapi untuk lebih mudahnya ya, kita juga bisa mengundang lewat bentuknya tautan seperti ini, bentuknya link. Nah, terus juga apabila Bapak-Ibu udah merasa, oh ini udah masuk semua nih, muridnya udah masuk semua. Jadi, misal anak selain kelas yang Bapak-Ibu ini ampuh, udah hadir semua. Jadi nggak pengen ada istilahnya yang masuk lagi. Nah, Bapak-Ibu bisa dipindahkan ini opsinya. Izinkan pengguna lain untuk bergabung. Nah, ini bisa di-off. Saya kan sekarang pengen Bapak-Ibu untuk bergabung. Nah, ini tinggal di-off. Terus, saya coba kirimkan ke meeting chat. Nah, Bapak-Ibu bisa masuk lewat link itu. Bisa di-click aja. Nanti masuk ke kelas yang tadi saya buat. Nah, bisa boleh di-click, Bapak-Ibu. Nanti kalau udah ada, nanti bisa kalau ada. Nah, tadi kan udah dijelaskan cara untuk mengundang ya, Bapak-Ibu. Nah, sekarang bisa melihat. Jadi nanti di laman submenu ini, anggota, di bagian anggota, Bapak-Ibu bisa melihat siapa aja sih member atau anggota grup ini. Nah, misalkan sekarang udah ada Pak Lovandri sama Pak Ariza. Nah, ini udah ada nih. Nah, di sini juga ada dua opsi. Ini Bapak-Ibu bisa tambahkan siswa atau tambahkan guru. Nah, ini sebenarnya mekanismenya sama seperti tadi. Bisa masukkan lewat username. Jadi, misal ya, ini kan Pak Lovandri username-nya. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Terus ditambahkan secara manual. Nah, untuk siswa juga demikian. kan bisa ditambahkan secara manual. Tapi mungkin apabila Bapak-Ibu ingin lebih mudah, itu bisa lewat yang tadi aja, lewat link. Lewat Auta. Biar sekali klik, langsung join. Nah, oh iya, ada satu fitur lagi Bapak-Ibu terkait manajemen anggota kelas ini. Jadi, Bapak-Ibu bisa mengubah ini, apa ya? Mawonang. Ya, istilahnya Mawonang. Jadi kan ini ada dua menang. Ada siswa, ada guru. Nanti kalau guru itu wawonangnya salah satunya bisa membuat konten-konten di kelas. Bisa membuat postingan di kelas. Nah, itu bisa diubah aksesnya di sini. Misalnya di sini ya, Pak Arizal, saya ingin jadikan sebagai guru ya, sebagai contoh. Nah, ini tinggal saya klik aja tadi namanya. Di sebelah namanya, ada titik tiga. Nah, terus juga kemudian dipindahkan ke guru. Terus, ini kan Pak Arizal masuk jadi guru nih bersama saya. Nah, bedanya apa? Ini kan ada, kalau di saya ada logo bintangnya nih. Berarti kan ini saya yang buat, saya yang kelasnya saya yang buat nanti. Jadi bedanya, wawonangnya ada di sini, Bapak Ibu. Kalau yang ada bintangnya ini, ini bisa menghapus kelas. Jadi selain jadi guru, dia juga bisa menghapus kelas. Nah, mungkin seperti itu untuk bagian manajemen anggota ini, manajemen anggota kelas. Nah, selanjutnya. Oh, ini udah. Udah pada join juga. Nah, selanjutnya kita ke beranda ya, Bapak Ibu. Nah, ini tuh kayak ibaratnya media, kegiatan belajar-mengajarnya tuh di sini. Kuncinya tuh di sini, kalau di fitur kelas. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan enam opsi. Sini ada kata-kata, ada caption lah istilahnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Instagram atau temen Facebook. Nah, juga kita juga bisa mendapatkan Assembler Project. Link untuk tautan, gambar, video, sama file atau berkas. Nah, kita akan coba satu-satu. Nah, ini saya kan udah bikin proyek ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk jenis konten yang bisa dibagikan tuh ada dua. Ada yang Bapak Ibu buat sendiri, sama konten siapa, Kai. Jadi, untuk, misal kalau kita kan terbatas ya, Bapak Ibu, walaupun seiring waktu terus bertambah pelajaran siapanya. Nah, cuma apabila Bapak Ibu ingin lebih custom, yang Bapak Ibu ingin bikin sendiri tuh, itu bisa. Nanti dijelasin di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita pengenalan fiturnya aja dulu. Nah, misal saya pengen masukkan ini ya, sebagai contoh. Nah, ini pohon-pohon. Sebentar, ini disuruh refresh. Nah, ini Bapak Ibu juga udah bisa membuat postingan. Nah, ini saya coba masukkan. Sebentar, tadi kayaknya saya hasil salah. Nah, salah klik. Nah, tadi kan saya ingin memasukkan ini ya, Bapak Ibu. Project ini. Tinggal di checklist, terus dipilih. Terus dimasukkan. Misal saya, karena ini tentang pohon, ini adalah berikut ada Pantek dari pohon-pohon Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung kirim. Nah, nanti bisa langsung nggak ada di postingan Bapak Ibu. Nah, selain pasang project ya, Bapak Ibu juga bisa memasukkan link. Nah, ini misal. Nah, ini tuh, salah satu faktor ini tuh bisa dimanfaatkan Bapak Ibu misal untuk quiz. Misal Bapak Ibu ingin membuat quiz gitu ya. Pengen membuat sejenis G-Form, Google Form. Nah, misal kayak gini ada Post-test pelajaran visual geospher. Bisa langsung tambahkan saja. Nah, ini tadi saya udah bikin kayak modelan sederhananya. Nah, ini tinggal di-copy aja. Nah, ini kan udah ada tautannya. Nah, ini tinggal di-copy aja. Pilih itu yang tadi. Tautan WR. Tautan-tautan. Terus nanti ada opsi untuk posting. Kok kirim. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga melakukan post-test dari sini atau quiz dari sini. Atau mungkin Bapak Ibu main apa ya, membagikan file gitu lewat Google Drive. Itu kan bisa dibagikan lewat link juga. Lewat tautan juga. Nah, itu bisa lewat sini. Untuk link ini lumayan fleksibel. Nah, ketiga ada opsi menambahkan gambar. Jadi, untuk di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Nah, di sini ada dua opsi untuk yang Bapak Ibu bisa memasukkan dari laptop atau smartphone Bapak Ibu. Jadi, file-nya itu lokal. Kita udah punya. Udah di-download. Nah, itu bisa dimasukkan di sini ataupun lewat URL atau lewat link. Seperti tadi. Nah, misal saya contohkan. Nah, mungkin kalau buat yang gambar. Nah, nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke sini ya. Diarahkan ke library di penyimpanan lokal Bapak Ibu. Nanti bisa mengaklu atur sesuatu. Misalnya saya upload ini deh. Global warming. Nah, ini bisa. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga dapat menambahkan mengimport gambar lewat URL. Jadi, misalnya Bapak Ibu ingin lebih praktis nih, pengen lewat, misalnya Google. Misalnya kayak gambar lempeng. Bapak Ibu juga bisa pakai ini. Nah, hanya saja. Kan tadi yang diminta tuh tautan ya, bentuknya link. Nah, kita tuh jangan langsung di-copy ini ya Bapak Ibu. Jangan langsung di-copy. Misalnya ini belum ke gambarnya. Nah, tadi di-click dulu. Misalnya saya klik yang ini. Terus ini kan udah ibaratnya udah masuk ke gambarnya. Nah, ini baru bisa di-copy. Nah, copy. Masuk ke was tadi. Nah, baru bisa di- 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 Nah, langsung muncul kan Bapak Ibu gambarnya. Nah. Nah, kita balik lagi. Jadi, seperti itu Bapak Ibu untuk mendapatkan gambar. Mungkin kita coba fitur yang lain. Nah, di sini juga ada mendapatkan video. Jadi, kalau untuk mendapatkan video untuk saat ini Bapak Ibu dapat lebih mudah. Jadi, nggak usah ini. Nggak usah upload video. Misalnya, video kan biasanya tuh gede-gede tuh. Biasanya ukuran file-nya gede. Misalnya, kayak ratusan megabyte. Terus kayak sekian gigabyte. Itu kan mungkin nanti untuk daerah yang internet akses internetnya kurang baik. Nanti kan jadinya memberatkan. Nah, Bapak Ibu juga selain itu bisa lewat URL YouTube. Bisa lewat link YouTube. Jadi, untuk saat ini apabila Bapak Ibu bikin penjelasan mandiri gitu ya. Nah, itu bisa di mungkin bisa di-upload dulu di YouTube. Nah, kemudian dari YouTube nanti di direct ke sini. Kita contohkan misalnya saya mau buka YouTube penjelasan ke sini. Nah, ini misalnya dari Misrah Nah, ini kan udah masuk ke ini ya. Udah masuk ke videonya. Bisa langsung kita copy. Sebentar. Sebentar. Nah, lalu bisa langsung di-base atau di-salin bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa masukkan ke tangan. Ini adalah pendulang di-start. Nah, bisa ditambahkan lalu dikirim. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa dapat menambahkan berkas ya. Jadi, kalau Bapak Ibu punya bentuk file-nya PDF, mungkin catatannya seperti itu. Atau Microsoft Word. Itu kan bentuknya DOC atau DOCS atau PPT atau Excel. Nah, bisa dimasukin ke sini. Hanya saja nanti maksimal kalau buat ini 2 MB maksimal file yang bisa di-upload. Nah, itu kan konteksnya di-upload ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selain itu, apabila merasa 2 MB itu terlalu dilimitasi, terlalu kecil, Bapak Ibu bisa ke Google Drive. Bisa lewat Google Drive, di-upload ke Google Drive atau penyimpanan cloud lainnya, misalnya OneDrive atau yang lainnya. Terus bisa di-copy link-nya. Nah, bisa dimasukin ini. Jadi, jodohnya sama saja. Malah lebih baik, lebih praktis. Apabila mungkin internetnya bagus. Nah, itu kan nggak akan terkendara. saya pengen upload. Terus, saya nggak punya file yang berhubungan sama geografi, cuma mungkin Bapak Ibu bisa inilah ya, bisa bayang nanti bagaimana mekanismenya kalau pengen mendapatkan berkas. nantigal ini dipilih berkasnya. Ini kan PDF atau Microsoft Word atau Docs yang bisa masuk. PPT Excel juga bisa masuk. Atau dengan atau yang lain itu pakai link. Kalau Bapak Ibu ke Google Drive seperti yang tadi saya katakan, bisa di-copy-kan aja link-nya di sini. Tambahkan tautan lalu kirim seperti biasa. Seperti mekanismenya hampir sama seperti menambahkan yang lain nih. Sambut proyek, tautan, gambar, video. Kita beralih ya, Bapak Ibu. Oh, ada satu fitur lagi. Saya lupa, maaf. Nah, jadi di fitur post ini, Bapak Ibu, di fitur beranda ini, di fitur ini, Bapak Ibu bisa ini, bisa ada pilihan lain. Jadi, di setiap post kan ada titik tiga ini, keterangan titik tiga. Nah, bisa di-klik, bisa di-edit. Jadi, kalau Bapak Ibu typo gitu ya, atau ada kesalahan informasi, itu bisa di-edit. Bisa dimasukkan kembali, bisa captionnya diganti, lalu bisa dikirim. Nah, saya kan tadi gak ada yang diganti, tapi saya kirim. Makanya, error. Nah, terus Bapak Ibu ada pilihan lain untuk menghapus juga, untuk mungkin kalau di-pin ini, bisa kalau Bapak Ibu udah pakai WA, pakai WA, atau pakai live, itu kan Bapak Ibu pasti suka mengalami, misalnya, misalnya namanya chat tenggelam. Jadi, misalnya teman Bapak Ibu ngechat Bapak Ibu nih, terus banyak, terlalu banyak kesannya, jadi gak terbaca, soalnya tenggelam gitu. Nah, untuk gak tenggelam, pakai, biasanya pakai fitur pin chat, atau pin post. Di sini namanya pin post. tinggal di-pin, nanti Bapak Ibu postingannya, tadi kan saya, yang video ini, akan jadi, apa ya, kayak di-pin di atas, jadi, nanti misalnya ada postingan baru, dia gak akan tenggelam, dia tetap di atas. Mungkin, seperti itu, fitur yang ada di Assembler EduWeb. Nah, ini namanya Assembler EduWeb, untuk fitur kelasnya. Nah, terus juga, ada fitur topik. Tadi kan kita membahas tuntas fitur kelasnya. Nah, sekarang kita fitur topik. Nah, untuk fitur topik ini, Bapak Ibu, ini kan banyak nih, pelajarannya. Ini adalah konten siap pakai, konten AR siap pakai, yang dimiliki Assembler Edu. Jadi, untuk ini itu, kontennya yang siap pakai, untuk nanti, untuk membuat konten sendiri, membuat proyek sendiri, nanti di pertemuan selanjutnya, akan dijelaskan lanjutannya. Nah, tapi untuk di topik ini, ini isinya adalah konten-konten siap pakai. Jadi, misalnya kita coba, ini ilmu geografi lah ya. Biar sama. Nah, di sini ada, ada misalnya ini, tentang, perbangan pohon, deforestation, sama ada, tipe-tipe tanah. Nah, ini ada beberapa, ini jumlahnya selalu bertambah ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa, uniknya, di Assembler Edu, yang menjadikan ini beda sama classroom, kita bisa untuk, menggunakan ini di, pas Bapak Ibu. jadi, untuk outputnya, misalnya ini kan, ini kan, saya ulangi, nah ini kan ada icon ini nih, icon panah, panah itu untuk membagikan proyek. Nah, misalnya kalau tadi, konteks nyapan ke kelas ya, tadi kan saya punya konteks, biologi, eh, geografi ya tadi, geografi, nah, udah dicentang, nah udah masuk nanti, udah masuk ke kelasnya. Nah, selain ini, Bapak Ibu saya jelasin juga, bisa membagikan tangutan, nanti outputnya link, sama bentuknya marker, kalau bentuknya marker, nanti seperti ini Bapak Ibu, nah nanti bisa di download, terus nanti apabila, murid atau pengguna, melakukan scanning, atau men-scan si QR marker ini, nanti bisa keluar proyeknya, nanti saya contohkan. Nah, tapi untuk saat ini, tadi kan udah kita, ini ya, udah kita integrasikan dengan kelas, kita coba cek kelas tadi, kelas geografi. Nah, di sini, ada, nah, ini kan ada materi yang tadi, yang di-reportation yang saya bagikan, nah ini muncul di sini, di kolom ini, materi yang sudah dibagikan. Nah, hanya saja, untuk menampilkannya, akan lebih, ini ya Bapak Ibu, akan lebih optimal, apabila menggunakan smartphone, yang nanti, ada terpisah lah kita, ada sesi terpisah, untuk membahas itu, habis ini. Nah, tapi di beberapa, konten bisa kita buka. Nah, ini misalnya saya buka ya. Jadi, nggak semuanya konten itu, support di laptop Bapak Ibu, karena terbatasan, ini ya, spesifikasi. Tapi, kalau di handphone, agar semuanya kita bisa, semuanya, lebih bisa. Nah, terus kan, kalau ingin seperti Bu Tiara, Mbak Tiara tadi, yang, seolah-olah ada di depan kita, tuh, misalnya kayak, tadi kan objeknya, kontak. Nah, apabila ingin, Vue AR, itu namanya Vue AR ya, Bapak Ibu, dilihat sebagai AR. Nah, itu tuh harus lewat smartphone, soalnya, harus memiliki kamera belahan. Nah, kalau di laptop kan, jarang yang memiliki kamera belahan. Nah, mungkin, jadi, hanya bisa, optimalnya tuh, di laptop. Nah, ini tinggal loading aja, Bapak Ibu, ini tinggal, karena ini, objeknya kompleks, jadi ini, banyak, gitu ya. kayaknya kita, kita skip aja soalnya, nanti kan kita buka juga, lewat HP, jadi sama aja. Jadi, kita nanti tampilkan di sana aja. Sama aja kok ini, sama aja, kontennya. Nah, tadi untuk materi ya, Bapak Ibu, materi jadi, ini tuh, nah, topik yang, ya, topik tadi, maaf saya salah sebut. Nah, jadi kan tadi, fitur kelas, terus ada topik, nah, topik itu yang tadi, yang konten siapapai, yang bisa dibagikan ke kelas, ataupun link, ataupun marker. Nah, selain dua, menu utama ini, ada juga menu kamu. Nah, jadi di sini, Bapak Ibu, ada tiga submenu. Yang pertama adalah proyek, nah, ini isinya tuh terkait, proyek-proyek yang Bapak Ibu telah buat, tadi kan konten siapapai itu, nah, kalau Bapak Ibu pengen bikin sendiri, bisa, ya, saya udah, udah, udah punya berapa, nah, nanti masuknya ke laman ini. Terus juga ada marker custom, jadi, kalau tadi kan Bapak Ibu ngeliatnya, saat saya, apa ya, mendemokan yang QR marker, itu kan bentuknya kayak QR code tuh, kayak hitam-hitam. Nah, selain opsinya, kita scan lewat gitu, Bapak Ibu juga bisa scan lewat, gambar yang Bapak Ibu inginkan, lewat, ini namanya custom marker, atau, bahasa Indonesia nya marker custom, jadi, misal Bapak Ibu pengen, misal, ada gambar katak nih, kalau kita scan pakai HP, nanti kataknya jadi, 3D, jadi, jadi proyek Bapak Ibu, nah, itu juga bisa, nah, itu pakai kota ini, nah, ini penggunaannya, akan dibahas di pertemuan yang, akan datang ya, di besok, waktu gue tahu, pertemuan yang lainnya, untuk saat ini, kita hanya pengenalan aja, terus ini ada teman, nah, disini, mekanismenya, Bapak Ibu juga bisa berteman sama user lainnya, jadi, misal saya bersama, kalau pandri gitu ya, nah, itu bisa berteman, bisa follow-follow, silahkan, nah, nanti masuknya ke, daftar teman Bapak Ibu, masuknya ke sini, nah, ini buat proyek baru juga ada opsinya, cuma, kita tidak akan bahas, kalau di, Assembler Edu website ini, jadi, mungkin, segitu aja Bapak Ibu, untuk yang, Assembler Edu versi website, nah, sekarang, kita lanjutkan, ke versi mobile, tapi sebelum itu Bapak Ibu, diharapkan udah download ini ya, udah download aplikasinya, jadi, sebentar saya dianggungkan, jadi untuk, oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh, disampaikan dulu, dan mungkin, tadi ada yang beberapa, keskip, kalau misalnya, kecepatan, nanti boleh, disampaikan ya, Bapak Ibu, untuk yang kelasnya, tadi, boleh Bapak Ibu, mencoba, per fitur, boleh nanti, dikirim ke kelas, dicoba gitu kan ya, fitur-fiturnya, boleh silahkan, dicoba, dimasukkan dulu, misalnya mencoba, setelah itu, boleh nanti, apa, kalau ada pertanyaan, sebelum lanjut, boleh nanti, di, apa, disampaikan, seperti itu. Oh iya, Bapak Ibu, ya, oh iya, tadi kan saya lupa bilang tuh, kalau Bapak Ibu ingin, langsung nanya gitu ya, pengen motong, itu gimana, Pak Arpan, atau, Pak Arpan, itu kenapa kecepatan, saya tadi nggak lihat, itu boleh, Bapak Ibu nanti bisa, tanyain aja, di meeting chat, nanti saya bilang, nanti saya, berikan, inilah, di, di, diberikan, buat buah. Nah, oh iya, saya juga pengen ini, Bapak Ibu, biar interaktif kita ya, Bapak Ibu bisa, bikin post sih, di kelas ini, kan Bapak Ibu, bisa tuh, buat post di kelas ini, misalnya kayak, Pak Arisa, Pak Umar, sama, ya, ini kan udah, Pak Umar nih, contohnya nih, udah, udah membagikan materi, salah satu materi ini, itu bisa, Bapak Ibu bisa, mencoba lah. Ya, nampaknya ada yang bertanya, boleh silahkan, Bapak Ibu, nanti Mas Arpan, boleh nanti di, apa, di, apa namanya tuh, di jawab ya, itu, di chatnya, juga, boleh silahkan, Bapak Ibu yang mau, Raisen, langsung bertanya, silahkan. Ya, izin bertanya, Mas Arpan. Silahkan Pak. Ya, izin share Mas Arpan ya, biar jelas. Oh ya, sebentar, saya stop dulu berarti. Ya. Oh, banyak yang Raisen ya, Bapak Ibu. Maaf ya, soalnya tadi saya, share screen, jadi nggak kelihatan yang, Raisen, jadi mungkin nanti Bapak Ibu, bisa langsung, open mic aja, dipotong aja. Silahkan Pak. Oke. Ya, Pak, izin Pak, yang pertama Pak, berdasarkan pengalaman kemarin, adakan BIMTEK, kebetulan di Solo, jadi saya, terapkan Pak, cuma ada yang ganjil Pak, yang pertama Pak, ketika teman-teman, peserta BIMTEK, itu saya arahkan untuk mendaftar, bisa kelihatan Pak ya, share screen saya Pak ya. Bisa, bisa Pak. Oke, ketika teman-teman BIMTEK, di Solo itu, saya arahkan untuk mendaftar Pak, seperti ini, melalui link registernya, kemudian saya masukkan rifle code saya, kemudian mereka berhasil mendaftar Pak, cuma permasalahannya, ketika mereka saya arahkan masuk ke kelas edu saya, ke kelas ini, ad-edunya, kenapa mereka, apa namanya, usernya kok harus mendaftar lagi ya Pak Arvan, itu yang pertama. kemarin saya langsung suruh gabung, dengan kode undangan, yang Pak Irfan tadi bagikan, itu mereka terkendala di akunnya, akun mereka yang sudah mendaftar tadi, mendaftar di sini, yang sudah arahkan pertama itu, tidak connect langsung ke sini Pak, jadi mereka harus mendaftar lagi, memasukkan email baru, atau cara yang tercepat, itu memasukkan melalui Facebook Pak, jadi pertanyaan saya, apakah bisa dipermudah, ketika mereka berhasil mendaftar di sini, di akun register sini, mereka secara otomatis, akan bisa langsung login ke, apps edunya Pak, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Irfan, di sini akun saya, masih ada merah ya Mas Irfan, padahal di level saya, sudah bisa, itu yang kedua Mas. Kemudian yang ketiga, tidak apa-apa Mas Irfan, lihat sekalian banyak pertanyaan, biar saya plong. Silahkan Pak. Yang ketiga Mas Irfan, di assembler studio saya, seperti ini, saya buka dulu, saya mengalami kendala Mas Irfan, yang pertama ketika saya mau ubah background ini, ketika saya membuat flyer lebih daripada 20 slide, itu saya nggak bisa untuk menambahkan ini Pak, apa namanya, background warnanya, karena terhalang oleh slide-slide yang sudah saya buat, sampai 21, bahkan sampai yang 31 itu nggak bisa Pak, jadi akhir-akhirnya itu jelek, di slide selanjutnya itu tidak ada background warnanya, itu yang ketiga. yang keempat, yang keempat marker saya, yang mau saya ubah menjadi foto saya, itu Pak, dia tidak berfungsi Pak ya, jadi ketika saya publish begini, ternyata markernya yang muncul hanya hitam putih, terus yang kelima Pak, saya buat lagi project banyak slide, kok saya ketika saya publish di Dimtech itu Pak, dia tandanya merah begini Pak, padahal sudah saya publish, itu warnanya banyak yang error Pak, sehingga saya tidak berani menampilkan di slide-slide selanjutnya. Untuk sementara itu Pak, untuk sementara itu dulu Pak, Pak Arvan. Oh, mungkin bisa saya jawab beberapa ya, kita jawab satu-satu, mungkin dari tadi yang awal Pak Umar ya, ini Pak Umar kan, saya nggak salah sebut. Ya benar Pak, benar Pak Irvan. Jadi tadi Pak Umar yang bagian login yang tadi, yang register, boleh dibuka lagi nggak Pak? Ya, siap. Oke, saya buka slide-nya. Maaf, tertutup oleh Zoom-nya. Ya, ini Mas Irvan. Oke, jadi di sini ada sedikit misinformasi, Bapak Umar. Jadi, untuk akun yang ini, jadi kita kan ada beberapa platform nih, nah, ini tuh dua hal yang berbeda. Tadi kan kita mempelajari, kita tuh mengenal yang tadi saya praktekkan. Nah, itu kan namanya Assembler Edu. Itu aplikasi, itu platform untuk pendidikan. Untuk kelas dan pendidikan, maunya bidangnya pendidikan. Nah, untuk ini, ini tuh S, Pak Umar. Jadi ini tuh komunitas. Ini tuh komunitas kita. Ya sama, isinya tenaga pendidik yang menggunakan Assembler Edu juga. Cuma ada perbedaan tujuan. Untuk tadi kan kita lebih ke kelas dan sebagainya. Cara membagikan proyek ke murid atau ke pengguna lah. Nah, untuk ini, ini tuh, ini, mungkin tadi Mbak Tiara udah jelaskan ya. Jadi, kita tuh punya program komunitas namanya S, Assembler Certificate Educator. Nah, ini tuh, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk ini ya, mengerjakan tantangan-tantangan. Nanti apabila tantang-tantangannya udah terpenuhi dan udah sesuai, nanti Bapak Ibu bisa naik tuh. Kayak Pak Umar, udah S nih. Keren banget Pak Umar, udah S. Udah jago berarti ini pake Assembler. Nah, nanti... Sudah juga Pak, baru belanja. Nanti jadi Bapak Ibu nanti bisa naik level tuh Bapak Ibu. Nanti kan ada tiga level utama tuh. Ada inventor, explorer, sama wizard. Nanti kalau udah jago banget bisa kayak Pak Umar. Jadi wizard nanti di setiap level tuh ada benefit-nya juga. Nah, tapi kembali ke pertanyaan yang tadi. Yang di sini tuh, yang perlu ditegankan ya Pak Umar. Jadi, ini tuh akun-dua akun yang berbeda. Tujuannya juga beda. Yang tadi tuh, untuk mengakses Assembler Edu untuk pendidikannya, untuk kegiatan belajar-mengajarnya. Nah, apabila untuk yang S ini, itu lebih ke komunitas. Nah, kenapa kita bikin akunnya dua? Berbeda. Jadi, nggak terintegrasi. Soalnya begini, Pak. Jadi, kalau di Assembler Edu kan, nggak semuanya tuh guruk. Dan nggak semuanya tuh ingin bergabung dengan komunitas kami. Jadi, agak nggak bijak kalau kami misalnya bikin satu jadi akun tuh. Jadi kayak pesannya, kalau gue join Assembler Edu harus dipakai nih si Assembler sertifat edukatornya, si komunitasnya. Nah, karena terus juga kan selain guru, kita kan yang bisa mengakses Assembler Edu kan bisa juga murid-murid. Nah, itu juga dengan adanya apa ya, audiens yang beragam itu. Kan kalau komunitas kan khusus untuk guru, apa itu? Tenaga pendidik, atau tenaga pengajar. Jadi, untuk akun itu berbeda. Jadi, untuk As ada akunnya sendiri, dan untuk Assembler Edu ada akunnya sendiri. Tapi untuk mekanismenya sama. Daftarnya diperlukan nama, email, dan lain sebagainya. Mungkin cuma untuk yang ini, yang As, nanti bisa pakai referral code ya. Nah, itu mungkin ada beberapa perbedaan di situ. Cuma, Bapak-Ibu sekali lagi ditekankan bahwa dua akunnya itu emang berbeda. Kalau As sama Assembler Edu. Jadi, untuk mungkin Pak Umar bisa kalau memang tujuannya mau ke Assembler Edu, ya bikin akunnya di web yang tadi saya contohkan di Assembler Edu. Nah, kalau mau bikinnya di As, nah, nanti bisa masuk ke laman As. Nah, bisa begitu mungkin Pak Umar. Menjawab nggak Pak Umar? Mungkin saya menambahkan Pak Umar. Tapi kalau Pak Umar, saya menambahkan jadi seperti ini mungkin boleh di-stop dulu. Saya coba tambahkan untuk apa namanya itu? Untuk yang tadi ditanyakan. Oke, sudah Pak. Oke, siap sebentar ya. Nah, caranya betul tadi itu dua hal yang berbeda. Jadi, yang Pak Umar share itu adalah untuk yang Ace. Jadi, itu tidak istilahnya tidak akan nyambung Pak kalau misalnya diberikan kepada siswa. Nah, nanti di sini yang oleh Pak Umar itu berikan kodenya, atau misalnya mereka harus registrasi, itu mereka tanpa harus registrasi masukan email dan yang lainnya dapat menggunakan I have I have a class invitation code di sini. Jadi, siswa hanya memasukkan nama kodenya saja, terus nanti dia di-continue, maka dia langsung nanti akan memasukkan username dan passwordnya saja. Dan itu akan masuk ke kelas. Kalau misalnya yang tadi, itu akan masuknya ke Ace, Pak. Dan itu berbeda. jadi nanti diarahkannya oleh Pak Umar, dari kodenya tersebut, mereka pertama bisa registrasi dulu di sini, kedua, kalau misalnya mereka tidak ingin registrasi, mereka dapat menggunakan yang I have class invitation code. Jadi, dapat lewat sini. Seperti itu. Itu jawaban yang pertama, karena nanti kalau dengan yang ini, mereka akan masuk. Kalau misalnya menggunakan yang link, mereka otomatis harus registrasi dulu di sini. Registrasi dulu di sini. Dan itu nanti mereka akan langsung masuk ketika mereka sudah menggunakan link itu kan diarahkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dari tadi akun, itu boleh Pak Umar boleh ditanyakan karena itu beda akunnya dengan yang distributor ini. Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu kan di Ace ya, boleh nanti ditanyakan ke Mbak Anita untuk aktifasinya seperti apa untuk yang tadi yang Ace. Dan untuk tadi yang Bapak sampaikan itu sebetulnya materi untuk besok Pak. Nah, tetapi kalau misalnya yang tadi Bapak sampaikan, pertama untuk gambar-gambarnya kenapa dia jadi merah, error 404, itu nanti coba di-upload lagi Pak. Itu karena bisa saja karena objeknya sudah dihapus atau yang keduanya karena koneksinya belum ter-upload semuanya, jadi dia hanya sebagian ke server kita, jadi makanya itu tidak dapat diakses, jadi ketika pas dilihat, dia ada merah 404. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya yang studio itu Pak, yang tadi mungkin ya, yang Bapak, bentar saya nancur nggak, karena di saya suka blank dulu, oke. Nah, itu tinggal di-klik saja Pak, kalau misalnya di sebelah pinggir tidak ada warnanya, ini sebenarnya materi besok ya, yang nanti akan disampaikan oleh saya. Nah, nanti kalau misalnya di sebelah kiri untuk merubah background-nya itu tidak ada, Bapak tinggal klik saja scene ininya, scene-nya, dan di sini Bapak dapat merubah background-nya. Oh, siap-siap. Oke, jadi kan biasanya di sini ya, karena ini nanti akan tertutup, karena banyak, nah Bapak dapat langsung klik di sini, dan akan melihat untuk perubahan background-nya di sini. yang berikutnya adalah markernya, nah Bapak dilihat lagi untuk yang marker ini, ketika upload marker, itu apakah markernya sudah masuk, ter-upload ke sini, sudah sukses apa belum, kalau misalnya dia sukses, maka akan nampil di sini, di markernya Pak. Di markernya itu, kalau misalnya ada foto katak ya, di marker di sini ada kotak, gambar katak. oh iya iya, jadi di tengah, di tengah ini ya, proyeknya ya Mas? betul, betul. Kalau misalnya sudah ter-upload sempurna, itu dia akan ada di sini. Nah itu mungkin apa yang dapat saya jawab, ya, untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Nah mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh silahkan. Ya, terima kasih Pak Deden, Mas Irfan. Masa, ini Bapak Pak Ibu nih, Pak Latifuy, ini mau ini juga ya resen ya, silahkan Pak. Oh udah. Sama yang tadi Pak, sama. Oh, sama. Oke, mungkin ini lanjut ya Pak Deden. ke ini ke pengetahuan yang iya, boleh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, iya Pak Asan, nanti rekamannya kami bagikan juga. Jadi, aman. Nanti kita lanjut. Masuk juga gak apa-apa. Oh ya, ini untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menggunakan, mencoba menggunakan beberapa fitur di Asan Radio Mobile, jadi Bapak Ibu bisa download aplikasinya. Nah, misal saya contohkan, sebentar ya Bapak Ibu. Saya menaikan dulu. Saya share screen. selamat menikmati. sudah muncul belum Bapak Ibu tampilannya sudah Bapak jadi ini tampilan di handphone untuk pertama-tama yang Bapak Ibu harus lakukan tentu saja di download jadi misal Bapak Ibu ini saya pakai Android bisa diketikan terus di search ini ada ini kan saya sudah ada jadi opsinya update atau uninstall nanti Bapak Ibu kalau mungkin sudah punya bisa langsung saja di install terus nanti akan ada proses download terus nanti seperti biasa aplikasi pemasangan aplikasi di handphone nah kalau Bapak Ibu nanti sudah oh iya ini ada informasi lainnya juga Bapak Ibu jadi nanti kan assembler itu ada dua kalau di playstore ada assembler aja nggak pakai edu sama assembler edu nah itu beda Bapak Ibu nanti Bapak Ibu harus cari yang ada edunya soalnya kan nanti kontennya juga beda nanti nggak ada kalau di assembler biasanya nggak ada konten pendidikan kan itu penggunanya lebih umum kalau mau yang fokus banget pendidikan Bapak Ibu nanti pakainya assembler edu nah disini kita pakainya assembler edu informasinya lainnya juga Bapak Ibu jadi kalau buat spesifikasi minimum jadi kalau buat spesifikasi minimum assembler edu ini kalau buat android minimalnya itu di android versi 5 Bapak Ibu lollipop versi 5 mungkin sekarang Bapak Ibu device-nya udah melebihi itu ya soalnya sekarang versi android kan yang baru-baru nih baru udah sampai 11 atau 12 nah itu untuk android versi itu lumayan bisa diakses semua orang nah untuk RAM 2GB dan untuk penyimpanan disini bisa dilihat sekitar 73MB nanti Bapak Ibu mendownload sebesar 73MB nah terus juga apabila Bapak Ibu pakai iPhone ya nah itu spesifikasi minimumnya nanti harus ini IOS 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 versi 9 nah seperti itu Bapak Ibu dengan kamera belakang 5MP resolusinya nah kalau Bapak Ibu nanti udah download ya ini Bapak Ibu bisa langsung masuk aja ke assembler edunya nah bisa saya nih masuk nih assembler edu nah ini sebenarnya yang tadi web samain itu bedanya apa sih mungkin apabila Bapak Ibu wondering gitu ya bertanya-tanya bedanya apa sebenarnya di beberapa fitur sama cuma karena kita pakai handphone nih kita tuh nanti bisa bisa seakan-akan bisa pakai kamera belakang kita jadi nanti bisa kalau kita mau menjelaskan katak nah nanti bisa ada kataknya di depan yang tadi didemokan Mbak Tiara itu juga bisa cuma sekarang kita disini dulu ya Bapak Ibu bertahap nah pertama karena tadi kita udah tutorial bikin akun ya Bapak Ibu saya sudah punya akun berarti ininya opsinya klik ini sepertinya ini ya agak ngelag share screen bersama ini ya sebentar saya ulang ya Bapak Ibu sepertinya ada ini ada ada nah sebentar izin share screen kembali nah nanti Bapak Ibu masuk di laman yang ngirip seperti yang tadi Bapak Ibu coba di website nanti kalian masih kenal ya saya tadi emailnya terus tinggal dimasukkan passwordnya terus tinggal masuk nanti kalau udah benar nanti bisa masuk dengan mudah nah nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman yang cukup mirip juga sama yang tadi kita coba di website mohon maaf ini share screennya agak nge-lag jadi saya sebenarnya udah masuk nah cuma belum ada sedikit delay jadi mohon ditunggu aja ya Bapak Ibu bisa dimasukkan emailnya bisa dimasukkan juga terus langsung masuk aja masuk tapi Bapak Ibu ada tampilan awal nah tampilan awal kan tadi kan kita udah belajar tuh nah jadi kita lewatin aja itu sebenarnya ini cuma sebagai panduan nanti Bapak Ibu dipandu secara virtual ini adalah apa ini adalah apa nanti dikenalkan secara virtual cuma karena tadi kita udah belajar jadi kita bisa lewati saja sebentar ya Bapak Ibu ini belum tindak sebentar ya Bapak Ibu ini saya ulangin lagi soalnya lumayan lama delay-nya hampir 10 detik jadi saya ulangin lagi share screennya sebentar ya mohon maaf Bapak Ibu nah ini udah lancar nih jadi kalau Bapak Ibu tadi udah berhasil login nanti bisa masuk diarahkan ke tampilan utama nah disini sebenarnya kitab-kitabnya lumayan mirip sama yang di website jadi untuk di bagian bawah ada kelas ada topik ada oh iya mohon maaf oh iya mohon maaf jadi nah ini udah ya udah masuk oh ternyata masih ini ya masih nge-lag sebentar ya Bapak Ibu saya coba sekali lagi saya coba ini aja join lewat handphone biar nanti bisa langsung di share screen gak pakai aplikasi pihak tiga maaf ya Bapak Ibu sampai ya Bapak Ibu nah ini saya udah masuk dia Bapak Ibu lewat handphone nah mungkin saya share screen lewat sini aja maaf ya Bapak Ibu agak agak ini agak agak banyak struggle nah nah ini udah masuk jadi tadi kan udah masuk nah ini kan lebih lancar sebentar sepertinya belum ini belum ini ada feedback nah ini udah sampai yang tadi terakhir ini ya Bapak Ibu saya tampilkan jadi disini ada beberapa opsi jadi untuk pojok paling bawah Bapak Ibu kan dapat melihat kelas topik scan dan kamu tuh ada empat opsi utama nah untuk kelas tadi sama-sama saja seperti yang di website hanya saja yang beda tuh user interface-nya tampilannya nah jadi Bapak Ibu bisa bisa buka kelas yang misalnya tadi saya buat ya kelas geografi yang Bapak Ibu udah betul juga nah action-action yang Bapak Ibu tadi di website lakukan nah itu bisa bisa dilakukan lagi disini yang beda hanya user interface-nya sekali lagi jadi misal kita mau bikin konten lagi nih bisa tinggal di klik tambah nah jadi untuk membuat kelas baru nanti Bapak Ibu klik tambah di pojok kanan atas nah misal saya ingin mengunggah apa ya mengunggah pesan deh nah pesan nah saya bisa-bisa mengetikan ini adalah kelas geografi nah begitu juga apabila Bapak Ibu nanti pengen kayak tadi melakukan action-action yang sudah dijelaskan tadi di website udah saya demoin misal kayak mau menambahkan tautan gambar video nah itu sama aja cuman nanti mungkin yang bisa dibedakan pemilihan ini ya Bapak Ibu pemilihan opsinya jadi nanti kalau udah di klik icon tambahnya di kanan bawah nah itu bisa ditambahkan tautan berkas video gambar pesan dan lain sebagainya nah itu mekanisme mekanismenya sama Bapak Ibu sama kayak yang tadi jadi Bapak Ibu bisa bisa memilih jadi gak usah saya jelasin ya Bapak Ibu soalnya mekanismenya sama beda hanya tampilannya mungkin udah saya nah udah saya catatkan di dalam pesan nih bisa nah terus juga untuk yang lain sama ya Bapak Ibu fitur-fitur yang lain bisa nah kita mungkin langsung ke fitur khusus aja yang ada di Assembler Edu mobile ini di aplikasi jadi misalnya kan tadi saya udah membagikan ini ya Bapak Ibu materi terkait deforestation nembangan pohon ya nah itu bisa di view di sini nah tadi kan saya belum sempat coba view nah ini proyeknya agak berat jadi nanti ada loading ini nah ini tampilan loading nah ini kan cukup kompleks jadi banyak file yang di download jadi yang jadi perbedaan tuh ini Bapak Ibu untuk website dan mobile untuk yang website tuh kan tadi cuma bisa lihat 3D nah tadi kan saya belum mencobain juga soalnya terlalu kompleks nanti kan kendala waktu nah jadi saya cobain di sini nah bedanya tuh itu Bapak Ibu kalau di website cuma bisa 3D kalau di sini tuh bisa ER nah yang kayak dijelasin Bapak Ibu tadi jadi kayak memproyeksikan ke dunia nyata misalnya kayak Bapak Ibu yang tadi tuh contohnya yang kata itu bisa diproyeksikan aja ini lagi penempatan ya penempatan objek mungkin saya bisa ini ganti proyeknya mungkin jangan yang terlalu kompleks nanti jadi nunggu kita bisa tadi kan nah tadi kan ini opsinya hampir sama ya Bapak Ibu ada topik nah ini bisa di klik topik topik yang di bawah itu yang topik nah tadi saya misal mau buka misal apa kita coba kimia deh yang kontennya kita terlalu kompleks nah misal sodium ini ada sodium nah kita mungkin coba kayak tadi dibagikan ke kelas nah baikikan proyek Anda di kelas di centang kelasnya kemudian di close nah jadi udah ada kelas sebentar ya Bapak Ibu saya pencet tadi mungkin saya kelas dulu biar lebih ringan oh iya oh saya keluar ternyata oh iya maaf Bapak Ibu tadi saya keluar ternyata ininya zoomnya dari yang HP ntar saya join lagi sebentar sudah masuk lagi share screen nah kita bisa masuk ke sender edu oke Bapak Ibu tadi agak terpotong sedikit tadi udah sampai di kelas tadi udah membagikan materi kelas kita buka materi nah tadi kan udah ada yang sodium yang baru saya tambahkan bisa langsung di langsung di play seperti biasa loadingnya nah ini Bapak Ibu tadi tuh kalau misalnya kalau di website ya nanti tuh tampilannya seperti ini ini namanya 3D view jadi tampilan 3D aja jadi ini kan ceritanya sodium ya Bapak Ibu nah ini ada ada penjelasannya juga sodium adalah logam yang lunak dan lain sebagainya nah itu bisa dijelaskan disini di konten siapa ini terus juga ada ada ini Bapak Ibu jadi bentuk proyek ini ini kan namanya proyek nih proyek AR ini tuh bentuknya kalau Bapak Ibu tahu itu seperti powerpoint jadi seperti slide powerpoint presentasi lah nanti jadi bentuknya ada slide-slidenya gitu nanti Bapak Ibu bisa membangun cerita disana cuma bedanya kalau PPT kan lebih ke gambar suara video nah kalau disini tuh bisa objek-objek 3D kayak gini nah terus nanti bisa dibuat tampilan AR nah kita coba nanti kita coba nah terus nah disini kan ada fungsi-fungsi sodium nah salah satunya jadi garam nih Bapak Ibu ada di anotasinya nah ini untuk 3D view ini bisa juga di website nah untuk yang fitur lainnya disini Bapak Ibu bisa view AR jadi untuk di icon yang di atas itu kan ada kotak yang ada lingkaran biru nah itu bisa dipindahkan ke sebelasnya ke yang ada kubus garis-garis gitu nah dia akan meminta permisi ya permisi ya permisi ya perminta akses saat aplikasinya digunakan disini oke nah Bapak Ibu disini tinggal klik please maaf ya Bapak Ibu emang agak ini HP-nya agak HP saya agak gak terlalu yang terkini ya terbaru jadi agak terkendala di ininya jadi tadi pas mau bukanya tadi kita di episodium play loading nah kita bisa langsung view CL sini tinggal klik klik nah disini sugestinya Bapak Ibu kalau mau optimal di ini ya di 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 background yang banyak pernamenya jadi gak memantulkan nah nah ini udah ada Bapak Ibu nah ini kan saya saya taruh di lantai ya si objeknya nah nah nanti Bapak Ibu bisa bisa di zoom bisa dicubit layarnya bisa kayak mungkin Bapak Ibu sering emang zoom itu bisa langsung di zoom nah nanti tampilannya seperti ini nah ini salah satunya Bapak Ibu ini kenapa objeknya pindah-pindah atau geter-geter nah dia tuh karena ini tuh ada bayangannya Bapak Ibu di belakang jadi nanti si komputernya si HP-nya ngebaca-baca ngebaca-baca tempatnya ini apa bukan nah makanya untuk nanti Bapak Ibu apabila ingin memproyeksikan AR seperti ini nah nanti tuh usahakan si kondisi sekitar yang ingin diproyeksikan itu ada ininya ada banyak ornamen terus gak memantulkan cahaya nanti bisa lupa-lupa nah seperti itu Bapak Ibu mungkin untuk yang bagian ini bagian tadi terus ada salah satu fitur lagi Bapak Ibu selain yang tadi kan hampir sama sebenarnya selain yang khusus tuh yang tadi yang ada AR view nah selain itu juga kita bisa melakukan scan ini ada fitur di bawah scan nah ini tuh kita juga bisa melakukan scanning terhadap yang tadi kan kamu udah ada custom market eh custom market QR market misal misal sebentar saya share oh ini ada kameranya ini Bapak Ibu bisa klik kan saya di laptop juga ngebuka nih jadi nanti kelihatan nah Bapak Ibu nah ini kan ada lagi lagi loading Bapak Ibu kan tadi saya kita udah bikin class bisa masuk terus buka mater bisa ada ada dua seharusnya ada yang sodium cuma belum refresh nah ada sodium nah tadi kan Bapak Ibu selain lewat ini kalau di topik selain lewat dibagikan ke kelas kita juga bisa nge-scan nge-scan project ini jadi sodium nah ini kan opsi membagikan yang tadi nah ada tiga nah kita bisa juga unduh custom market kita coba unduh nah ada ini Bapak Ibu nah itu bisa VR code yang tadi itu bisa kita scan kita namanya marker VR code ini lagi placing seperti biasa loading kita sila lebih tapi muncul nah ini bisa dipilih tampilannya mau horizontal vertical karena kita hanya ken laptop kita pakai vertical terus done nah ini ada sama seperti tadi di 3D view nah mungkin ini lebih jelas ya Bapak Ibu soalnya kan ini nggak memantulkan saya laptop saya lebih nggak reflektif jadi dia lebih optimal jadi misalnya ini nah ini kan ada si sodiumnya Bapak Ibu bisa tekan bisa di explore bisa diputar-putar dan di nah ini slide keduanya fungsi-fungsi sodium ini juga bisa diampilkan nah ini spesialnya kalau di mobile di smartphone jadi Bapak Ibu bisa melakukan scanning ke QR marker seperti ini ataupun nanti custom marker mungkin kalau custom marker kita bahas di pertemuan selanjutnya mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk AR review kalau scan pakai QR tadi itu bisa di tempat lain bisa nggak maksudnya latarnya kan tadi QR atau di lantai langsung tapi ambilnya dari QR gitu oh iya Pak jadi untuk metode membagikannya tadi kan ada tiga melakukan scan lewat marker seperti tadi saya contohkan lewat QR marker terus membagikan lewat link lewat sebentar saya pindah ke ini nah tadi kan ada tiga ini kita bagikan proyek ke kelas langsung tautan ataupun unduh marker kita coba pakai marker nah kalau ingin tautan mungkin Bapak Ibu ini bisa menggunakan fitur kelas yang tadi bisa disalin terus dimasukkan aja ini misal tautan ini adalah materi sodium nah bisa langsung terus kita saya coba seris-seri lagi di HP ini screen 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 nah saya buka kelas yang tadi misalnya buka kelas yang tadi grafik nah saya membagikan testing ini baru refresh baru saya posting ternyata nah ada nih sodio bisa nah ini bisa langsung di klik pak nanti diarahkannya untuk membuka aplikasi juga sama cuman sebenarnya fitur ini itu lebih baik kalau digunakan di laptop misal kayak ini ada koneksi pribadi terus lanjutkan lanjutkan nah nanti langsung diarahkan sama aja nanti opsinya bisa 3D view nah seperti ini nah hanya saja kalau seperti ini khusus untuk konten ini Bapak Ibu jadi gak semua konten bisa kita tampilkan di website jadi kita punya fitur namanya web player jadi sebenarnya tanpa harus membuka yang tadi kita bisa tanpa harus membuka aplikasi kita bisa lewat laptop juga bisa nah kita tampilkan 3D nah ini ada web player nanti Bapak Ibu akan disuruh diarahkan untuk memilih mau lewat web player atau lewat aplikasi coba deh yang web player nanti sama aja Pak bisa view VR bisa view 3D eh tapi kalau web player ini cuma bisa 3D karena integrasinya beda untuk website nah untuk HP bisa HP tetap bisa aman kalau buat HP relatif aman untuk semua penurunan fiturnya nah ini ini untuk 3D nya Bapak Ibu nah kalau mau QR tinggal dipindah yang di pojok kanan atas oke ya nah cuma ini putih soalnya belum saya kasih akses gimana nanti Bapak Ibu kalau dikasih akses bisa sama aja nah terus ada satu lagi satu metode lagi ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa pakai bisa langsung dibuka lewat topiknya jadi sebentar jadi selain cara yang harus scan tadi yang mungkin Bapak Ibu harus kayak scan dulu baru keluar nih jadi Bapak Ibu ngilirannya gak terlalu praktis nah selain cara itu Bapak Ibu juga bisa lewat ini ke bagian kelas yang tadi atau ke topik sama aja ke bagian materi nah langsung di play nah langsung di play jadi sebenarnya gak harus ini gak harus scan scan marker dulu baru keluar nah kita juga bisa apa ya gak usah scan kita bisa menampilkan konten AR-nya nah ini salah satunya nah ini kan 3D view nah kalau kita mau mencoba AR view ini kita akan dilakukan saya klik ini tangannya terima kasih Jadi nanti seharusnya muncul ya Bapak Ibu, cuma ini karena bikin saya, device-nya jadi nggak bisa nge-klik. Jadi ini nggak ini nih, kalau di saya, karena mungkin handphonenya, jadi ini si pembacaan flash-nya nggak bisa klik. Cuma di device beda ini cuma masalah layar, karena ini layarnya agak retak. Nah cuma sama aja nanti kalau Bapak bisa klik flash, nanti jatuhnya kayak yang tadi, yang scan marker. Jadi keluar objek. Mungkin seperti itu kejawab nggak Pak? Atau mungkin ada pertanyaan naik? Makasih Pak. Jadi untuk fitur lainnya, kita buat terus satu-satu. Jadi selain fitur kelas, tadi kan kita udah mencoba fitur kelas. beserta cara posting-nya. Itu juga ada fitur kamu, yang paling kanan. Nah ini informasinya sama aja, kayak yang di website tadi, yang beda cuma user interface-nya. Ada proyek, ini daftar proyek, ada market custom. Tentang market custom, kalau saya kan ini punya satu nih, karena akun saya premium ya Bapak Ibu. Tapi untuk Bapak Ibu yang masih gratis, nggak apa-apa. Sebenarnya fiturnya hampir sama. Cuma untuk market custom mungkin sedikit berbeda, cuma nanti kalau memang ada, nanti tampilannya seperti ini. Misalkan yang saya belum pakai, jadi baru satu. Nanti ini lanjutannya dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah terus juga ada teman, ya ini sama seperti yang di website, ada informasi terkait. Nah ini Bapak Ibu perlu dicatat juga, perlu ditekena juga, apabila nanti misal user atau pengguna nih yang membeli akun dari Bapak Ibu. Nah itu tuh, kalau ingin melakukan upgrade secara mandiri ya, misalnya nanti, ini terlalu cepat mungkin saya jelaskan, misalnya nanti kan diberi akun trial nih. Kita kan bisa trial, nanti bisa mencoba-coba dulu premiumnya. Nah apabila ingin upgrade, nanti bisa lewat sini Bapak Ibu, ini ke bawah langganan, terus nanti ikuti aja. Masukin data-datanya, terus bisa langsung dibeli. Nah ini mungkin dibahas di pertemuan yang lain, misalnya ini kan lebih bahas fitur-fiturnya. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk tampilan di Asamber Edu, tadi perbedaannya kita review lagi, ada dua. Di sini tuh bisa scan, di sini ada fitur scan, jadi bisa, karena memiliki kamera belakang, bisa scanning QR marker, terus nanti keluar project-nya. Ataupun kita juga bisa AR view, yang tadi saya, jadi saya buka project-nya, kita bisa di proyeksi-kan kemana aja. Nah mungkin seperti itu, Bapak Ibu, untuk Asamber Edu ini. Nah mungkin kita review fitur-fitur yang belum dibuka. Nah ini yang tadi, ini sama, di kanan atas ada notifikasi. Sebenarnya hanya beda penempatan aja, Bapak Ibu, beda user interface secara fungsi, hampir sama. Nah terus juga, oh iya ini saya belum bahas tadi, ada bagian pengaturan, di bagian kamu, pojok kanan atas, ada bagian pengaturan akun. Nah jadi misalnya Bapak Ibu mau ngubah gambar profilnya, nama username-nya, namanya, deskripsinya. Nah ini bisa di sini, atau mungkin Bapak Ibu pengen lockout, pengen ganti akun gitu ya, ya bisa ke luar dulu, terus nanti masuk lewat akun yang baru. Pemilihan bahasa juga bisa diatur di sini. Menghubungkan akun yang ada di Apple ID atau Facebook akun juga bisa di sini. Nah mungkin seperti itu, Bapak Ibu, untuk pengenalan Asamber Edu hari ini ya, Bapak Ibu. Nah untuk hari ini mungkin sekian. Mungkin Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan untuk sekarang. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan. Arvan. Ya silahkan Bapak Ibu. Ya kira-kira Mas Arvan, saya coba-coba ini belum ketemu ya, untuk mengganti background kelas kita dengan foto anak didik kita yang di kelas itu bisa tidak Bang Arvan? Oh background kelas, untuk background kelas, bentar saya perhatikan. Lewat website, biar lebih gede tampilannya. Nah untuk background kelas ini ya Pak? Ya, betul. Nah ini Bapak Ibu bisa masukkan pengaturan, bisa ke titik tiga di pojok kanan atas, pengaturan. Terus ada bagian diatur latar belakang. Nah ini sayangnya ya Pak, untuk di versi ini, kita tuh masih belum bisa menambahkan background custom. Jadi Bapak Ibu apabila tadi misalnya seperti Pak Umar, pengen memasukkan background kelas yang fotonya murid-muridnya Pak Umar misalnya. Nah itu masih belum bisa, kita masih terbatas di gambar-gambar yang udah ada di sini. Masih belum ada fungsi-fungsi ini. Cuma nanti mungkin di versi berikutnya apabila ada perbaikan, mungkin saran-saran Pak Umar nih bisa kami masukkan nanti ke tim pengembang. Nanti bisa di-update oleh tim kami. Nanti bisa disampaikan aja mungkin Pak Deden atau tim kami, ya Pak Deden salah satunya atau bisa langsung ke saya, nanti disampaikan mungkin masukkan. Mungkin masuknya masukkan yang bisa kami improve di versi selanjutnya. Nah mungkin seperti itu Pak Umar. Untuk sekarang mungkin bisa. Iya Bang. Terus Bang, ini kendalanya di Merauke, di Papua ini Bang. Anak-anak kalau mau pakai, apa namanya, yang sekarang yang terbaru ini Bang. Web player ini kan bisa banyak slide ini. Cuma nggak bisa di HP ya Bang. Karena kalau di HP itu anak-anak kan akunnya masih free. Jadi mereka hanya bisa membuat satu slide Bang. Jadi kalau bisa dengan web player, dengan HP kan otomatis mereka bisa buat banyak slide begitu Bang. Oh ya. Oke, jadi sebenarnya ini ya Pak Umar. Kalau buat asem web creator ya mungkin maksudnya, ya web player. Iya. Bentar sekali. Studio Bang. Studio. Oke. Nah mungkin ini tuh akan kita bahas, ini materi besok ya sebenarnya Pak Umar. Nah hanya saja yang perlu saya tekanan di sini. Jadi kenapa si web creator ini adanya di laptop ya? Nah sebenarnya, satu ini Pak. Jadi pertimbangannya tuh, kita kan punya dua editor nih. Yang di Assembler Edu sama yang di Assembler Edu HP sama Assembler Edu yang ini, yang di web. Yang komputer. Nah ini sebenarnya nggak terbatas di komputer sih Pak. Ini bisa lewat iPad. Optimalnya bisa di iPad juga bisa. Yang punya browser lah. Nah kenapa kita nggak memfokuskan ini untuk dibuka di HP ya Pak Umar. Jadi untuk Assembler Studio ini, memang kita membuat sistem yang lebih kompleks. Maka di sini kan nanti besok akan dibahas ya mungkin Bapak Ibu, kita bisa memasukkan 3D objek yang custom, bisa dan lain sebagainya. Pokoknya bisa memasukkan juga multi-scene seperti yang Pak Umar tadi sampaikan. Jadi nanti bisa slide-nya jadi banyak tuh dikepresentasi. Nah itu bisa hanya saja fitur tersebut kan kompleks ya. Nah untuk saat ini masih sistem komputasi yang kompleks itu masih hanya bisa di provide di laptop, di iPad, atau di tablet Bapak Ibu. Nah untuk di handphone sendiri, kita tuh sebenarnya bisa melewat yang tadi, yang di Assembler Edu App. Cuma ini kan materi besok ya. Nah nanti sebenarnya ada editornya juga, hanya saja ya benar kata Pak Umar. Karena memang terbatasan device juga, karena memang beda spesifikasinya antara laptop dan handphone. Nah hanya bisa single scene dan actionnya, aksi yang bisa dimasukkan pun, fitur-fiturnya pun tidak sekompleks Assembler Studio. Nah makanya kita membuat dua tujuan berbeda untuk yang kompleks kita arahkan ke Assembler Studio yang web. Nah ini ya, yang web creator kita menyebutnya. Dan Assembler Edu yang via handphone. Nah itu bisa secara ini lebih mudah ya, secara penggunaan lebih mudah, hanya saja actionnya juga terbatas. Tidak sekompleks yang bisa dilakukan di Assembler Studio. Mungkin seperti itu Pak. Jadi memang apabila penggunaan Assembler Studio ini, sebenarnya kan bisa-bisa aja dibuka di handphone. Nah tapi tidak terlalu optimal Pak. Jadi kita arahannya, apabila nggak menggunakan laptop, nah pakai Assembler Edu aja, editor yang di Assembler Edu, di aplikasi, hanya saja actionnya nggak sebanyaknya. Tapi kemarin Bang, kelemahannya di Assembler Edu yang di HP Bang, ketika anak-anak disuruh pakai program-based learning, itu mereka menggunakan presentasi dengan apps Edu yang di HP, cuma terbatas satu slide ya Bang? Oh iya, jadi kalau untuk di Assembler Edu yang di apps itu hanya bisa satu slide Pak, untuk editornya. Nah itulah yang membedakan dengan Assembler Studio yang di web. Jadi kalau yang di web, nah itu bisa multi-scene, soalnya komputasinya kan berbeda ya Pak, bebannya berbeda, itu kerumitan komputernya berbeda, spesifikasi juga berbeda. Nah untuk saat ini, untuk multi-scene, kami belum bisa sajikan itu, sediakan itu yang di apps. Soalnya itu kami masukkan klasifikasi kompleks, makanya kami masukannya ke Assembler Studio yang web version, yang bisa diakses di laptop. Mungkin begitu Pak. Oke, oke siap. Makasih Bang atas penjelasannya. Oke, terima kasih juga Pak atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Kayaknya udah diborong sama Pak Umar. Iya, kayaknya nih. Pak Umar lagi semangat nih kayaknya. Nah mungkin apabila, mungkin sampai pertanyaannya Bapak Ibu sama Pak Umar, udah terjawab juga, mungkin untuk hari ini, sekian untuk pengenalan Assembler Edu, web version, dan Assembler Edu Apps. Mungkin untuk misal Bapak Ibu, tadi udah melihat misal kayak fitur, ada apa nih? Misalnya tadi kan udah saya jelaskan Assembler Studio. Apa itu Assembler Studio? Nah itu kita akan bahas di pertumbuhan esok hari. Nanti disampaikan oleh tim Assembler juga. Nah itu kan lebih ke membuat proyek, nanti akan disampaikan di sana. Nah mungkin untuk hari ini, agendanya pengenalan. Nah mungkin cukup sampai disini aja Bapak Ibu, dari saya apabila ada kekurangan kata-kata, atau mungkin tadi ada beberapa kekurangan teknis, mohon dimaafkan. dan mungkin sekarang saya kembalikan ya Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan ke Pak Dede. Silahkan Pak Dede. Bapak Ibu, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertemuan, dan kita juga sudah 2 jam lebih ya. Kita mungkin cukupkan sekian. Kita sampai ketemu lagi di besok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.